Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi sama aku Raffi Seng Arti Di Youtube channel Arti Makeup Di video ini karena akan bertepatan dengan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Jadi aku pengen buat tutorial makeup Nah biasanya aku tuh buat tutorial makeupnya tuh Kayak makeup art gitu Tapi kayaknya untuk tahun ini aku buat makeup yang biasa aja Nah di video ini aku pengen buat makeup tutorialnya itu Untuk makeup upacara 17 Agustus gitu kan Karena sekarang udah lumayan udah mulai normal lagi Jadi kemungkinan bakal ada upacara juga Nah kalo misalkan kayak upacara bendera gitu kan Biasanya kayak panas-panasan gitu kan Dan disini aku pengen rekomendasiin ke kalian Kayak gimana sih tutorialnya Atau produk apa aja yang bisa tahan untuk Panas-panasan, keringetan gitu kan Karena pasti bakal panas-panasan banget kalo misalkan 17 Agustus gitu Nah sekarang disini aku belum pake apa-apa Belum pake skincare juga Jadi disini aku bakal mulai dari skincare Pertama aku pake toner dulu Ini pake harlet deep hydrating toner Ini udah botol yang kedua Aku pake Dan lumayan awet juga kalo misalkan untuk sebotol ini tuh Kurang lebih kayak 1 tahun gitu Dilanjutin pake serum Ini aku pake scarlet Pake yang acne Karena lagi ada jerawat juga Step selanjutnya pake day cream Ini aku pake scarlet juga yang acne Ini udah jar ketiga kalo gak salah Nah selanjutnya ini yang paling penting dari skincare Harus pake sunscreen Ini aku pake physical sunscreen dari Azarin SPF 50 PA++++ Sebelumnya aku pernah coba Yang chemical sunscreennya Udah aku review juga disini Tapi ternyata kurang cocok Terus aku cobain yang ini Nanti aku bakal review juga sih yang ini Oh iya dan dia tuh tone up sunscreen Jadi aku ngerasanya kayak lebih cerahan dikit gitu Tapi menurut aku ini gak white case ya Untuk aslinya pun kalo misalkan aku ngeliat kayak gini dia gak white case Oke sekarang mulai ke makeup Untuk makeupnya aku sebenernya pengen kayak natural Cuman pengen ditonjolin di Apa namanya kayak di bibirnya Akan lebih merah gitu Biar lebih seger aja gitu keliatannya Nah step pertama aku pake pensil alis dulu Ini pake wardah Warna hitam Karena memang dari Apa namanya alis aku juga warna hitam Jadi kayaknya Aku lebih suka kalo misalkan Pake pensil alis tuh warna hitam Nah sebenernya kalo misalkan untuk alis Kalian bisa Apa namanya Bisa Tegakin dulu gitu Pake sabun Atau pake brow kara Tapi disini aku langsung aja Terus aku buatnya pun Di bagian sebelah sini aja Jadi di bagian depannya gak aku isi Nah kayak gini dulu aja Nanti tinggal dirapihin di bagian ujungnya Pake concealer Tapi disini aku mau pake Satu Foundation aja langsung Ini aku pake L'Oreal Ini aku baru beli kemarin-kemarin Ternyata Alhamdulillah shadenya tuh cocok sama aku Karena aku beli online gitu Dan misalkan untuk beli yang L'Oreal ini Kalian pilih yang lebih gelap Karena pas datang tuh akan lebih terang gitu warnanya Ini aku pake shade yang 128 Sejauh ini aku baru pake Dua kali gitu Dan aku suka sama finishnya Dia lumayan kayak matte gitu Cuman yang gak terlalu bikin Kering ke kulit Terus coveragenya juga bagus banget sih Sebelumnya aku pengen nge-cover jerawat-jerawatnya dulu Pake tangan Misalkan yang aku rasain ya Kalo misalkan pake foundation ini tuh Dia pas awal tuh keliatannya kayak Kurang nge-cover Kayak bekas jerawat tuh masih agak keliatan gitu Tapi lama-lama kayak udah beberapa jam gitu Malah jadi semakin nge-cover gitu Biasanya kan kalo misalkan foundation tuh Awal-awal kayak nge-cover banget Wah nge-cover banget nih gitu Terus lama-lama kayak semakin pudar Semakin keliatan lagi bekas jerawatnya gitu Tapi ini tuh malah kebalikannya gitu Yang akurasinya sih gitu Terus dia kan finishnya tuh matte cover gitu Jadi pasti akan awet Kalo misalkan kayak keringetan-keringetan gitu Nah ini udah merata Tinggal aku lanjutin pake bedak Aku gak pake shading Apa namanya Kontur gitu Aku nanti pake bronzer aja Untuk nge-shadingnya Nah untuk bedaknya disini aku pake bedak tabur Pake yang Ultimato Yang Golden Big Biasanya untuk foundation tuh Aku selalu pake make-over Tapi aku udah lumayan bosan gitu Udah beberapa botol Aku alisin Dan pas pindah ke L'Oreal Kayak lebih bagus gitu sih Menurut aku Oke selanjutnya untuk bronzernya Disini aku pake dari Wardah Ini sebenernya blush on Katanya blush on A gitu Tapi dia punya warna Coklat sama pink gitu Jadi aku pake warna si coklatnya Untuk shadinya Abis itu aku lanjutin pake eye shadow Disini aku pake eye shadownya Pengen lebih ke coklat-coklat aja gitu Dan untuk base-nya aku Pake ini dulu Akan lebih enak Kalau misalkan kalian pake blending brush Tapi aku gak punya Dari dulu sampe sekarang Aku selalu pake yang gepeng gini Terus aku pake warna yang ini Kayak sedikit aja Untuk di bagian Luarnya Nah terus biar ada seger-segernya Pake warna yang ini Jepit dulu bulu matanya Abis itu aku lanjutin pake bulu mata Nah ini pake yora 1100 Ini udah yang paling natural Jadi kalau misalkan kalian pengen Bulu mata yang natural Pake yang 1100 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sekarang aku lanjutin lagi Ngomong lagi Tadi ada sedikit brisik Dari tetangga Nah sekarang disini aku pake highlighter Tapi highlighternya tuh kayak sedikit aja Menurut aku Karena kalau misalkan Makeup siang tuh Aku pengen kayak mengkilap-mengkilap Atau highlighternya tuh Dari Minyak asli Di kulit kita gitu Nanti kan bakal ada keringetan Bakal ada Keluar minyak gitu kan Jadi lebih natural Itu lebih bagus sih Kalau menurut aku Jadi untuk pake highlighterernya tuh Kayak sedikit aja Oke sekarang untuk lacingnya Disini aku bakal ombre Yang pertama Untuk base-nya aku pake Latulip Lit meat Abis itu aku campur pake Focalure Yang 03 Burnt Amber Ini lebih kayak kemarun gitu Abis itu pake clear gloss Dari pink flash Ini aku pake yang C01 Oke guys Kurang lebih kayak gini Makeup tutorialnya Untuk tutorial makeup upacara 17 Agustus 1945 Semoga ini bisa jadi rekomendasi Untuk kalian yang lagi Cari-cari makeup tutorial Kayak gini Dan Dijamin ini awet sih Aku udah cobain Pake L'Oreal Yang foundation tadi Itu kayak mantep banget Coverage-nya Terus kayak Gak mudah luntur Jadi pastinya tahan lama Sekarang saatnya aku pamit Terima kasih untuk kalian Yang udah nonton video aku Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya Jangan lupa like, share dan subscribe